Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali sahabat Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas buah pinang ini sahabat Buah pinang ini untuk bidara Ini khususnya Sorong, Papua Buah ini adalah sangat penting peranannya Karena masyarakat Sudah menjadi tradisi bahwa Tradisi makan pinang Jadi pinang sendiri itu Mempunyai peranan yang sangat penting Untuk kehidupan masyarakat Jadi Oleh sebab itu Sehingga harga pinang ini Menjadi mahal sahabat Kalau disini Kalau yang besar-besar seperti ini sahabat Kita jual itu Seribu Seribu itu setiga buah sahabat Kalau yang kecil-kecil Seperti ini Seperti ini Ini Empat seribu sahabat Jadi kalau kita jual pinang ini Ke penjual Jadi yang ini Rp4.000 Yang ini Rp3.000 Jadi cukup Harganya cukup menjanjikan sahabat Kalau yang masih-masih hijau seperti ini Terus Kemudian kalau yang Sudah tua Kalau yang sudah tua seperti ini sahabat Sudah kulitnya kuning Ini tidak laku Kalau misalkan dijual langsung Ke pasar Jadi ini solusinya Buah ini Dikupas Kita ambil isinya Lalu kita iris-iris Tipis-tipis Kita jemur Nah setelah dijemur Baru Kita pasarkan sahabat Harganya cukup lumayan Kalau pinang kering sendiri itu Harganya berkisar antara Rp60.000 sahabat Jadi cocok untuk Investasi di masa depan kita sahabat Karena Pohon pinang sendiri Tidak perlu perawatan yang intensif Cukup ditanam Kita bersihkan bawahnya Sudah sahabat Nanti Pohon pinang tersebut Akan berbuah sendiri Di saat yang tepat Oke sahabat Mungkin Sekedar itu aja Informasi dari kami Dan harga Buah pinang itu sendiri Di pasar lokal Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus